DORCE GAMALAMA Beberapa waktu yang lalu, Dorce Gamalama terlihat dalam sebuah video meminta bantuannya kepada mantan Presiden RI, yaitu Megawati dan juga Presiden Jokowi atas penyakit diabetes yang kini sedang dideritanya. Mengetahui hal tersebut, baik Megawati maupun Presiden Jokowi langsung memberikan bantuannya kepada Dorce. Dan hal yang serupa juga dikatakan oleh Sule, bahwa jirinya memberikan bantuan untuk pengobatan Dorce Gamalama. Dan Sule pun mengimbau kepada rekan-rekan artis lainnya, agar mau mengulurkan bantuannya kepada artis-artis senior yang sedang membutuhkan pertolongan jana untuk mengobati penyakitnya. Lalu seperti apa kondisi kesehatannya sekarang? Enggak gimana-gimana? Oh iya, kemarin kan saya juga kan minta tolong, artinya saya bantu, bantunya kan semampunya. Jadi saya mengimbau kepada teman-teman, rekan-rekan, senior, senior, siapapun, tolong dibantulah. Kalau cuma saya sendiri kan kurang lah, jadi tolong dibantulah. Maksudnya kita harus mendahului orang sebelum orang itu meminta bantuan gitu loh. Ya alhamdulillah saya udah duluan, dan mungkin kurang ya minta sama teman-teman yang lain. Saya juga mau bantu juga. Tapi karena kan kita ini banyak banget yang harus kita bantu. Jadi misi saya tuh saat ini, kemarin saya nengok Mas Tukul, Pus, Pak Haji Komar, dan yang lain-lain. Jadi saya banyak banget yang harus kita kunjungi. Jadi mengimbau kepada teman-teman, minta bantuannya. Ya itu gak tau ya, terlepas di masalah gimana-gimananya itu gak tau. Ya mungkin sampai seperti itu pun ya, guna dorit sih membutuhkan. Jadi ya semoga pemerintah juga bisa melalui hal ini ya kan. Karena ada tugas pemerintah sebelumnya kan. Tugas-tugas kita semua gitu. Tapi setidaknya pemerintah juga membantu. Katanya sih Pak Jokowi juga udah bantu. Pak Erick Tohir juga udah bantu. Semuanya juga udah bantu. Ya semoga aja cepat pulih lah. Karena harus pengobatan terus kan. Sebetulnya mah agak, ya biasa aja sih gak terlalu gimana. Masih ingat lah. Minim masih ingat tapi kakinya sakit. Ya dan itu kan perlu pengobatan yang setiap saat gitu kan. Kalau cuma kasih dari saya ya mungkin seminggu, dua minggu juga udah habis. Jadi ya semoga aja lah teman-teman yang lain. Mungkin yang lain juga bantu. Mungkin yang lain juga bantu cuman tidak terlihat. Atau mungkin Bunda Dorce kekangenan. Ya kan pengen ketemu sama Atta, sama Bumegawati yang dulu sempat katanya diibur gitu. Pastilah, pasti. Semua juga pasti membantu. Ya kita selalu berdoa lah. Kita juga nanti akan seperti itu. Kalau kita tidak berdoa mungkin nanti kita juga berdoakan sama siapapun. Meski kini Dorce Gamalama sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya, Sule menjelaskan, jika kondisi hati dari Dorce Gamalama sangat tegar menghadapi kenyataan yang ada saat ini. Apapun yang terjadi pada Dorce saat ini dikatakannya, Dorce sangat ikhlas. Urusan hidup dan mati Dorce Gamalama sudah menyerahkan kepada Allah SWT. Dan dibalik kepasrahannya kepada Allah SWT, sosok Dorce Gamalama yang sedang sakit tetap menonjolkan sifat suka bersendagurau di hadapan Sule. Itulah yang membuat Sule kagum dengan semangat pantang menyerah dari seorang Dorce Gamalama. Kalau curhatannya, dia orangnya tegar. Orangnya tegar, terus ya apapun yang terjadi, dia menerima ikhlas hidup dan mati. Udah diserahkan sama yang maha kuasa. Terlepas di masalah histori dianya seperti apa. Sama-sama manusia juga ya kan. Kalau kita hanya sesama manusia, ya itu adalah seorang senior yang setidaknya dia memberikan inspirasi buat kita dalam hal entertain. Dia kan multi-talentan. Jadi, ya gitu. Nggak ada. Pas begitu dikasih amplop juga dia kan malah bercanda. Nggak usah laleh, nggak usah laleh, nggak usah. Tapi tangannya begini. Asik, orangnya masih asik, masih tegar. Semangatnya bagus lah gitu. Waktu dia wawancara juga dia sebetulnya sakit. Bunda udah nggak apa-apa, kalau sakit di situ aja. Nggak, 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 nggak enak katanya. Ada sulek sini, kita harus di luar, kata Bunda. Dan itu yang nyiapin tempat Bunda itu. Hebat lah gitu. Cuman, kalau dari sisi fisiknya, memang udah kelihatan agak kurus. Terus ya beda lah gitu. Beda banget. Terus ngomong juga udah mulai kurang lah. Kurang-kurang jelas. Tapi pas begitu doang, dia lancar justru gitu. Terus dia ngasih apa? Ngasih Al-Quran ya. Ngasih Al-Quran. Bukan cuma ngasih ya... Hari jam-jam sama. Buat bantu-bantu lah gitu. Jadi dia ngasih Al-Quran. Ya itu aja pokoknya ini kamu pelajari ini, jangan lepas dari ini katanya gitu. Semua panduan sudah ada di situ. Dia bilang begitu. Jadi banyak hal yang untuk kehidupan, banyak hal yang disampaikan oleh Bunda lah. Berbagi sama-sama gitu kan. Saudara-saudara terdekat kita jangan lupa sebelum ke orang lain gitu. Dia nggak banyak ngelua, aduh le gimana ele, ini aku sakit gini. Nggak. Jadi dia santai aja. Maksudnya kayak ketau-ketau malah pengennya dia bercanda sebetulnya gitu. Jadi pengennya bercanda terus. Di luar setelah itu juga kita bercanda-bercanda. Malah lebih parah bercandanya. Ya ngerasain lah gitu kan. Sama kita juga nanti akan seperti mereka, seperti itu gitu kan. Apa yang dirasain oleh mereka ya aku ngerasain lah gitu kan. Waduh ntar gue juga gini kali ya gitu. Maksudnya ya banyak banget hal yang kita harus jaga. Itu ya terutama ya kesehatan dan gitu. Selain itu, Sule pun mengungkapkan jika momen ketika jirinya menjinguk Dorce adalah saat-saat membahagiakan. Bagi Dorce yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit diabetes. Dan terakhir, Sule pun membantah kabar jika Dorce Gamalama saat ini sudah pikun. Enggak, kalau menurut saya enggak. Bisa dilihat di vlog aku kan, di on-trok itu. Jadi itu tuh dia, apa namanya, dia bilang, eh siapa ya? Iya, bercanda ya? Itu bercanda. Dia tahu kok, malahan aku lahiran anak aja dia tahu. Kalau pikun mah dia pasti enggak tahu kamu siapa, kamu saya teman. Misalkan, enggak, enggak ini mah. Dia emang bercanda aja, asik aja. Awalnya juga kan kita, aduh nih takut gimana ya kan, sensitif kan kalau orang yang lagi sakit gitu. Ternyata dia lebih happy, lebih happy kalau datang kayak kita-kita tuh lebih pengennya ya, lu hibur gue lah, itu ibaratnya gitu. Makanya dia mancing-mancing gitu, mancing-mancing. Kalau itu beritanya dari mana? Kemarin aja dia bilang, nih kaki nilai, nih kaki udah bener nih satu nilai nih, gitu kan. Ini, yang ini tinggal nih dikit lagi nih. Bengkak atau seperti apa? Bengkak, ada bengkak di sini. Itu beda, beda, beda satulah gitu. Yang ini agak bengkak, gede, ini biasa. Enggak bisa jalan? Kayaknya sih itu. Itu aja sih, kalau ininya mah udah masa dia ingat Andre mana gitu kan. Kemarin tuh siapa tuh si, siapa? Si Baim, Baim katanya. Dia tahu rapi cerita, rapi dia jadi supir masih tahu. Kalau pikun dia enggak ingat. Kayak nenek saya kan sekarang, dia pikun kan enggak ingat. Nama saya aja enggak ingat. Udah ketemu sekali aja, kemana aja. Ya, kemudian udah ketemu dua kali, itu pikun. Kalau ini mah masih ingat, masih. Oh, sudah lihat ya videonya? Oke. Untuk keadaan beliau sekarang ini, sebetulnya sudah lebih baik. Sudah bisa merespon, sudah bisa ngobrol, sudah bisa ketemu sama teman-teman. Walaupun step by step cuma dua, tiga, empat orang enggak bisa lebih segitu. Karena bunda juga tidak bisa lebih banyak orang melihat orang tuh kayak bingung gitu loh. Tapi lebih baik cuma yang dikelukan itu adalah kaki saja. Yang sebelah, yang kanan. Kalau kiri masih bisa ngangkat, yang kanan enggak bisa ngangkat. Karena itu pengaruh dari diabetesnya tadi itu. Dan sekarang ini masih tetap terapi, berobat jalan, masih kontrol ke rumah sakit gitu loh. Dan sekarang ini beliau juga masih berobat gitu loh. Nah, untuk masalah tadi kalian bilang video itu, betul. Tapi ya mungkin ibu Ira yang bisa menjelaskan. Aduh, ini video yang mana sih ini? Sudah pada nonton video ya? Update-nya update bunda aja, kesehatan bunda yang seperti tadi Mbak Heti ngomong. Bahwa progresnya sudah lebih baik dari yang dulu. Walaupun sekarang ini masih dalam tahap recovery, pemulihan. Karena dia tuh yang seperti waktu itu saya pernah bilang bahwa beliau itu dapet dimensia Alzheimer. Jadi itu kan recovery-nya lama. Jadi daya ingatnya kadang on, kadang off. Tapi kalau kita ingetin lama dia akan kenal. Bukan dia sama sekali enggak mengenal orang, kenal. Semua dia kenal. Terus sekarang seperti Mbak Heti bilang, keluhannya ada di kaki, kaki sebelah kanan. Makanya beliau itu tidak bisa jalan. Jadi duduk bisa, tapi didorong pakai kursi roda kalau mau jalan. Terus masalah video ya. Video itu gini. Beliau itu seperti ke orang tuanya ya. Kalau ke Bapak Jokowi atau ke Ibu Mega. Itu beliau itu seperti anak yang minta ke orang tua. Gitu aja sebenarnya. Apa namanya? Manja-manja gimana gitu. Karena dia kan pernah menghibur di istana. Jamannya Ibu Mega, jamannya Pak Jokowi sekarang. Dia pernah menghibur di istana. Jadi merasa, gue ini anak loh. Pak, ini gue lagi sakit gitu. Bapak harus tahu dong, gue sakit nih gitu. Sebetulnya cuma gitu aja. Lebih dalamnya apa maksud beliau, enggak tahu. Tapi kalau dari pandangan mata kita, hanya di situ aja. Kolokan aja. Dia tuh ke orang tuanya gitu aja. Terus kalau ke artis-artis, biasalah. Kalau artis-artisnya muda, dianggap anak. Kalau yang lebih senior, dianggap kakak. Gitu aja. Jadi kolokan gitu. Dimana sih kalau orang sakit itu kolokan. Terus kadang-kadang dia, karena keganggu sarafnya ya. Jadi bentar dia ingat si ini, terus dia bikin video. Dia ingat si ini, dia bikin video. Gitu aja. Sebetulnya kita nanggapinya secara positif aja. Kalau Pak Jokowi udah bantu. Udah bantu. Udah Pak Jokowi udah. Kalau Bu Mega mungkin lagi repot ya. Beliau juga tau lah keadaan kondisi sekarang. Mungkin Bu Mega-nya lagi sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri ya. Masing-masing. Jadi ya cuma anak merengek ke orang tua aja. Gitu aja. Bantu dia seperti apa? Kalau Pak Jokowi bantu dana. Bantu dana. Terus dari Pak Erick Thohir BUMN bantu recovery dia sampai sehat, sampai sembuh di Rumah Sakit Pertamina. Dari teman-teman artis juga sudah memberikan tali kasih. Mungkin sudah hampir 80% itu teman-teman artis dari seniman dangdut, pop, pelawak, atau pemain sinetron. Atau apa tuh semuanya sudah memberikan tali kasih. Sudah banyak yang peduli. Peduli aja. Nggak usah dinilai dari materinya berapa. Tapi kepeduliannya kita sama beliau, mereka-mereka sama beliau ini udah sangat luar biasa. Itu aja. Betul. Kalau dibilang drop ekonomi sih enggak juga orang. Dia masih punya rumah, masih punya tanah. Masih banyak. Masih ada banyak. Tapi yang enggak tahu lah masalah dia mau jual rumahnya, kek, dia mau jual ini, itu hanya dia. Apapun yang dia mau beli, mau apa itu hanya dia sebetulnya. Tapi saya sudah memberikan bahwa mbak kalau bisa enggak usah begini, enggak usah begitu. Jadi apa yang ada itulah dianurkan. Saya bilang begitu. Tapi dia ngerti sekarang, udah lebih mengerti gitu loh.